Hari Raya Nyepi 2024 segera dirayakan pada bulan Maret. Dalam rangka menyambut perayaan Nyepi, biasa diselenggarakan berbagai macam tradisi, seperti salah satunya perayaan Ogo-Hogo. Tradisi Ogo-Hogo biasa dirayakan sebelum Nyepi. Ogo-Hogo adalah tradisi masyarakat Bali untuk menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka yang biasa diadakan sebelum perayaan Nyepi. Bali memiliki berbagai tradisi yang dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang kerap ditunggu-tunggu adalah ngerupuk, yang dilaksanakan sehari menjelang Hari Raya Nyepi. Berdasarkan perhitungan kalender Bali, ngerupuk dilaksanakan setiap tilem sasih kesanga. Menariknya, ngerupuk tahun ini jatuh pada Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024 atau sehari setelah Hari Raya Kuningan. Ngerupuk dilaksanakan pada sore hari atau Sandhya Kala. Bagi umat Hindu di Bali, prosesi ngerupuk dipercaya dapat mengusir buta kala atau kekuatan jahat agar tidak mengganggu pelaksanaan catur berata penyepian saat Hari Raya Nyepi keesokan harinya. Malam pengerupukan di Bali dimeriahkan dengan pawai Ogo-Hogo keliling desa. Ogo-Hogo yang disimbolkan sebagai perwujudan buta kala akan diarak berkeliling wilayah dengan dihirini menggunakan obor dan gamelan. Dalam ajaran Hindu Dharma, buta kala adalah kekuatan, bu, alam semesta dan waktu, kala. Buta kala digambarkan sebagai sosok yang besar, menakutkan, dan berwujud raksasa. Proses pembuatan Ogo-Hogo biasanya dijadikan wadah kreativitas para pemuda di masing-masing banjar. Tahun ini, sejumlah daerah di Bali juga menggelar lomba Ogo-Hogo dengan peserta dari sekaat teruna. Pemerintah Kabupaten Badung, misalnya, bahkan menggelontorkan anggaran mencapai 11,9 miliar rupiah. Dana yang berasal dari APBD 2024 itu diberikan kepada untuk 596 sekaat teruna di Kabupaten Badung. Masing-masing sekaat teruna mendapat 20 juta rupiah untuk dana kreativitas pembuatan Ogo-Hogo. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar juga menyalurkan dana kreativitas pembuatan Ogo-Hogo untuk 360 sekaat teruna. Masing-masing sekaat teruna di Kota Denpasar mendapat 10 juta rupiah dari Bantuan Keuangan Khusus, BKK. 2024, masih mengutip dari situs resmi Pemprov Bali, dari segi bahasa, istilah Ogo-Hogo berasal dari bahasa Bali, ogah-ogah, yang artinya sesuatu yang diguncang. Makna Ogo-Hogo mencerminkan sifat negatif manusia. Perayaan Ogo-Hogo juga dimaksudkan untuk mengekspresikan nilai-nilai religius dan ruang waktu yang sakral berdasarkan literatur keagamaan. Selain itu, Ogo-Hogo juga merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Dalam pelaksanaan tradisi Ogo-Hogo biasanya dilakukan dengan cara diarak atau pawai. Pawai Ogo-Hogo memiliki filosofi bahwa diharuskan bagi manusia untuk saling menjaga alam dan sumber daya untuk tidak merusak lingkungan sekitar. Pawai Ogo-Hogo dilakukan dengan cara diarak keliling desa atau dipentaskan. Mereka yang mengarak biasanya akan meminum arak untuk menandakan sifat buruk manusia. Beban yang dibawa saat mengarak akan diakhiri dengan membakar Ogo-Hogo hingga habis. Pawai Ogo-Hogo ini juga diadakan dari sore hingga malam hari. Sampai Ogo-Hogo Terima kasih telah menonton Blue TV, jangan lupa bantu like, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan berita-berita unik dan viral lainnya. Sampai jumpa lagi sahabat.